The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Oh, oh no, oh no, oh Mommy Bird, calm down, let me see what I can do Fire station, may I help you? There's a fire in the woods, many eggs are in the tree, please save them Okay, we'll go right away Boom, ba-boom, boom, 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 ba-boom Boom, ba-boom, boom, boom, ba-boom I'm a firefighter Sasa, kamu dari tadi asik banget nonton TV terus Lagi nonton apa sih? Hah, iya mah, ini aku lagi nonton, seru banget Hebat lho mah pemadam kebakaran itu Waktu lagi ada kebakaran Terus ada orang telpon panggil pemadam kebakaran itu Dia langsung sigap Langsung datang untuk menolong Oh, iya, soalnya kalau nggak langsung ditangani Nanti apinya merambat kemana-mana Tapi beda ya sama Sasa Sasa kalau mama panggil Lama jawabnya Ih, Sasa kan bukan pemadam kebakaran, ma Hah, iya, iya Tapi kalau mama lagi butuh bantuan Sasa dengan cepat Sasa juga jangan lama-lama jawabnya Sasa ingat nggak cerita minggu lalu di sekolah minggu Tentang bagaimana murid-murid Tuhan Menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus mempunyai 12 orang yang menjadi muridnya Namun murid-murid pertama yang Tuhan pilih ada 4 Mereka inilah Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael Mereka inilah yang pertama Tuhan panggil untuk mengikut dia Dan mereka langsung merespon dengan cepat Mereka langsung mau mengikut Tuhan Yesus Dan mereka setia untuk selalu bersaksi mengenai Tuhan Yesus itu sendiri Di dalam Matius 4 ayat 22 dikatakan Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya Lalu mengikut dia Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus Ketika mereka Tuhan panggil Mereka langsung meninggalkan apa yang menjadi pekerjaan mereka Dan mereka langsung mau bertekad mengikut Tuhan Yesus Nah adik-adik Tuhan Yesus juga mau agar ketika Tuhan Yesus memanggil adik-adik Adik-adik meresponnya dengan cepat Seperti misalnya ketika Tuhan memanggil adik-adik Untuk rajin saat eduh Rajin baca Alkitab Rajin berdoa Adik-adik harus mau untuk segera menjawab panggilan Tuhan itu Rajin sekolah minggu juga merupakan panggilan Tuhan loh adik-adik Nah kita mau sama-sama belajar yuk Agar kita selalu mau melakukan dan merespon perintah Tuhan dalam hidup kita Yuk sekarang kita lipat tangan dan tutup matanya Kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk renungan pada hari ini Ajar kami Tuhan Agar kami dapat merespon panggilan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin